Negara itu punya dua tangan Satu namanya birokrasi, kementerian atau dinas Yang satu namanya BUMN atau BUMD Tapi dua-duanya itu tangannya negara Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas negara Meningkatkan sejahteraan, menghadirkan ke-A Jadi, fungsi badan usaha milik negara itu Bukan mengejar keuntungan Bukan Karena kalau dia mengejar keuntungan Dia menjadi private entity saja Dia adalah state entity Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntung Karena itulah dikerjakan oleh negara Karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan Dan menghadirkan keadilan Dilakukan menggunakan mekanisme korporasi Tapi not for profit Inget Mekanisme korporasi Tapi bukan sekedar cari keuntungan Bung Hatta perpandangan begitu Karena itulah Bung Hatta yang bicara tentang Badan usaha milik negara Mekanismenya korporasi Tapi tujuan utamanya bukan cari Loh, lah kalau Pak ini kau cari keuntungan negara Enak betul jadi negara punya perusahaan Saya yang pikir regulasi Saya yang pelaku regulasi Betul tidak? Ya iya Tangan kirinya bikin regulasi Tangan kanannya melaksanakan regulasi Di pasar Oh iya, body terus Kira-kira orang jawab bilang gitu Ya pasti untung Pak Jadi When you are regulator Then you're not market player If you're a market player Ya jangan jadi Regulator Kecuali Ada kecualinya nih Kalau nggak ada kecualinya repot Kecuali Industri strategis Yang memiliki National interest yang tinggi Nah disitu bisa Ada Misalnya Ada bidang Science, technology, communication Misalnya Yang itu strategis Sampaikan pada para direksi BUMD Di Jakarta Bahwa tugas Anda itu Adalah Meningkatkan kesejahteraan Dan menghasilkan keadilan sosial Itu tugas Anda Pakai mekanisme Korpo Kerasi Sementara Birokrasi Tugas yang sama Tapi mekanismenya Mekanisme Birokrasi Ada yang tidak bisa dikerjakan Paling birokrasi Pak Nggak bisa Saya beri contoh Transportasi sistem di Jakarta Kenapa Kalau tidak dikelola Dinas perhubungan Pak Itu Transjakarta Tidak pakai dinas perhubungan Pakainya PT PT Transjakarta 100% milik kita PT itu Kenapa Lebetanya pasti tekor Bapak Ibu Tekor Kenapa tekor Karena tidak mungkin Revenue dari publik Dari penumpang Itu menutup biaya Kos yang nggak mungkin Di situ peran negara ada Tapi kenapa Pakai mekanisme konsumrasi Supaya memiliki ruang Untuk mengambil Kebijakan-kebijakan Yang Tanpa terikat Dengan peraturan Regulasi Birokrasi Birokrasi Mengganti eselon Repotnya Nggak kira-kira Mau memperlakukan promosi Sulit Nggak kira Rekrutmen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton